ya oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama bayu es lagi guys untuk vlog kali ini guys bayu es ingin memberitahukan bahwasannya kemarin itu banyak sekali teman-teman yang bertanya untuk obat cacar jadi obat cacar atau obat perawatan buah naga bayu es itu menggunakan apa monggo silahkan sekarang bayu es ingin memberitahu bahwasannya obat-obat yang sudah bayu es pakai kemarin-kemarin itu guys jadi ini disini bayu es ingin memberikan satu produk produk obat yaitu obat yang sering bayu es pakai adalah fungisidanya memakai ini guys jadi ini memakai asteka asteka ini banyak sekali teman-teman bisa beli di toko pertanian jadi bayu es ingin membongkar beberapa obat yang sudah bayu es pakai selain asteka ini bayu es campur dengan ini guys ini dengan sualu jadi bubuannya itu pakai sualu terus ini cairnya pakai asteka ini guys jadi ini jadikan satu kalau bayu es pakai guys dan juga ada lagi guys ini bayu es insectnya memakai kolumbus guys memakai kolumbus ini insectnya dan juga untuk pupuk daunnya bayu es memakai ini guys gandasil B jadi hanya obat-obat bayu es itu hanya memakai ini guys jadi ada tiga bosak ini dan ini disini sudah habis guys jadi hanya memakai seteka ini sekarang bayu es ingin memperlihatkan bagaimana perkembangan atau pertumbuhan buah naga bayu es yang sudah memakai obat seperti itu guys jadi ayo kita lihat bagaimana kondisi tanaman buah naga bayu es yang bayu es memakai obat tersebut guys jadi kondisinya seperti ini guys cacar tetap ada guys tapi tidak sebanyak yang kemarin-kemarin nah ini cacarnya sudah mulai masuk ini ada kalau ada cacar seperti ini bayu es akan potong guys bayu es akan potong tapi teman-teman bisa melihat pertumbuhannya seperti apa walaupun ada cacar ini tidak ada jadi banyak yang tidak ada daripada yang ada kemungkinan cacar yang masuk hanya 20% guys bayu es tidak mengatakan bahwasannya tidak ada cacar karena di musim hujan itu sangatlah cacar itu seringkali masuk guys dan juga ini guys kemarin sudah bayu es petik juga guys ini guys Alhamdulillah kita syukuri saja walaupun dapat banyak tetapi harganya sangat murah guys jadi itu sudah hukum ekonomi jadi ini guys yang penting untuk perawatan guys ini teman-teman bisa melihat untuk perawatan ada beberapa sedikit cacar yang masuk tapi tidak apa-apa itu sudah wajar karena tumbuhan itu pasti juga ada penyakitnya guys tapi bagaimana cara kita untuk mengantisipasinya jadi ini kondisinya seperti ini guys itu tadi obat-obat versi punya bayu es dan kondisi tanamannya seperti ini kemarin sudah dipetik dan sekarang sudah tumbuh bunga lagi guys ini bunga menguning yang bunga tidak jadi guys nah ini kanan-kiri kanan-kiri jadi seperti ini kondisinya bayu es tidak berbicara masalah buahnya tunasnya dulu tentang perawatannya dulu seperti apa cacar tetap ada tapi hanya sedikit nah bagaimana cara kita mengantisipasinya berusaha untuk seminimal musik seminimal mungkin cacar yang masuk di dalam tanaman kita atau penyakit penyakit yang ada di tanaman kita jadi seperti ini nah ini seperti ini guys ini yang kecil-kecil kemarin yang kecil-kecil kemarin ditinggal guys nah ini ada sedikit juga kena cacar guys nah sulit ini ini guys ini ada buah di di ujung tunas ini guys nah jadi ini adalah tunas-tunasnya guys seperti ini seperti ini untuk cara pengobatannya juga ada cara tersendiri guys cara pengobatan tersendiri jadi nanti bayu es akan perlihatkan bagaimana cara pengobatan tersendiri versi bayu es ataupun juga versi untuk teman-teman mungkin teman-teman juga sudah mengobat atau menyemprotnya sama seperti bayu es jadi caranya seperti itu oke mungkin itu saja guys untuk video selanjutnya monggo bayu es akan memperlihatkan bagaimana cara pengobatan versi bayu es dimana pengobatan itu agar mengena di tumbuhan-tumbuhan atau tanaman-tanaman buah naga oke sekian dari bayu es assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap guys jangan lupa subscribe guys ya subscribe oke terima kasih selamat menikmati terima kasih